Intro Hati Maya itu kita ambil dari sangskrit terus artinya adalah bayangan keindahan kalau divisualkan bayangan keindahan itu jadi apa ya semacam perumpamaan dari sesuatu yang indah padahal sebenarnya tidak indah jadi hanya bayang-bayang semuanya dan gelang dalam tanis sakit yang terus mau hujan akan datang sebenarnya kalau di album Saryo Sepati karena memang kita kali ini ada 10 lagu baru di album itu salah satu lagunya kita ambil dari lagu orang terus dari 10 lagu itu ternyata kalau disatuin jadi bisa jadi sebuah cerita gitu disitu kalau disana enggak untuk melupakan rangkaian cerita waktu itu sempat kan di konser kita yang terakhir itu eh konser Astalaras kita pernah berdeklarasi Astalaras yang disini ya iya bahwa kayaknya udah deh stop kita enggak akan coba angkat-angkat lagi hantu gitu karena kan emang capek gitu buat kitanya juga ya capek bukan dalam artian oh si Ima Benjuri gak tau-nau-nau gitu enggak tapi semakin banyak kita menulis cerita tentang hantu semakin banyak hantu yang menatangi kita saya terutama untuk dibuatkan cerita di lagu gitu dan itu agak capek terus orang juga mungkin konotasi negatif kali ya ini orang lebih banyak mencari tahu isi cerita di balik lagu itu dibandingin dengerin lagunya seperti apa gitu kata-kata seperti itu dan di album ini kita semua bekerja keras si personil Saraswati semuanya bekerja keras untuk merahu sesuatu yang tetap Saraswati tetap tetap dengan musik yang sama seperti album 1,2,3 tetap ada jalur benang merahnya 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 tetap tidak melulu soal hantu makanya diambil lah teman dan ini saya rasa sih cukup mewakili kebanyakan perempuan atau kebanyakan orang-orang pada umumnya gitu kalau biasanya lagu-lagu Saraswati mewakili sebuah sosok hantu gitu kali ini mewakili semua orang sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati